Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pemakasan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan atau menginformasikan Apa saja yang harus dilakukan proktor pada semester terbaru ya Artinya untuk semester genap disini Tahun pelajaran 2021-2022 Tugas proktor apa saja yang harus dilakukan Oke langsung kita simak videonya ya Langsung simak videonya Dan sebelum masuk Bagi yang teman-teman yang belum subscribe Mohon tekan tombol subscribe nya Dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian Langsung ke proses tutorialnya Kita login menggunakan akun proktor ya Ataupun Menggunakan akun operator madrasahnya Yang dikirim Dari Yang diberikan oleh Operator kabupaten Langsung kita masuk ya Sebentar Kita log out dulu Karena tadi saya loginnya bukan menggunakan yang semester genap ya Kita login Yang disini ya 2021 semester genap Kita login Nah berhasil Apa saja tugas-tugas dari Proktor Yang pertama harus dilakukan yaitu Pertama Semester aktif Terus yang kedua Data mengajar Yang ketiga yaitu Mengatur KKM Terus Untuk Yang terakhir Pengaturan cetak Atau tanggal pengaturan cetak Kita langsung masuk ya Disini Kita langsung masuk Di Di lembaga ya Kita masuk ke pengaturan Karena disini Sudah masuk Di semester genap ya Semester genap Slate Penilaian Terserah paket Atau SKS Langsung kita simpan Biar nanti guru-gurunya Bisa login Ketika Menggunakan Hosting Ataupun XMPP Ataupun Menggunakan Aplikasi ngerog ya Setelah itu Kita masuk Ke Data mengajar Data mengajar guru ya Disini Saya kasih contoh Kelas 1 ya Nah disini Untuk data mengajar Kosong ya Jadi teman-teman Harus mengisi Harus sama Dengan Yang Kelas 1 ya Harus sama Harus sama Dengan yang semester 1 ya Ataupun semester ganjil Kita masukkan ya Untuk Akidah Karena Alhamdulillah Saya untuk Pembelajaran Pelajaran Yang dimiliki oleh guru Alhamdulillah Sudah Banyak yang Tahu ya Terus Untuk Al-Quran Hadis Untuk VG Jadi Tidak usah Harus Tidak usah Membuat 2 tab Kebetulan Disini Siswanya Rombelnya Ini Cuman Satu Rombel Saja Tapi Untuk 2 Rombel Ataupun Sampai Lebih Perkelasnya Untuk Teman-teman Disarankan Untuk Menggunakan 2 tab Untuk SKI Kita kosongin Karena Kita kasih Yang PKN Bahasa Inusia Kita kasih Ke Ke Wali Kelasnya Kita kasih Ke Wali Kelasnya Terus Ke Wali Kelas Bahasa Inusia Bahasa Arop Disini Bahasa Arop Kita Tampilkan Sampai 20 Biar Gampang Temetika Wali Kelas Jadi Nanti Teman-teman Untuk Proses Pengisian Itu Juga Sama Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Ataupun Dari Yang Bagian Jinjang MTS Dari Kelas 1 Sampai Kelas 3 Kelas 7 Sampai Kelas 9 Dan Untuk Yang Untuk Yang MA Dari Kelas 10 Sampai Kelas 12 Wali Kelas Terus Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Wali Kelas Nah Apakah Untuk Bahasa Madura Dan Bahasa Inggris Bisa Disi Bisa Kalau Kalau Di Lembaga Teman-teman Menggunakan Muatan Lokal Ataupun Disi Karena Di Lembaga Saya Ada Cuman Meng Yang Menggunakan Bahasa Madura Yang Bahasa Madura Oke Oke Ini Sudah Selesai Data Mengajar Sebentar Untuk SKI Tidak Ada Terus Kita Langsung Masuk Ke Pengaturan KKM Pengaturan KKM Sebentar Rapot Masuk Di KKM Nah Disini Silahkan Untuk Mengisi KKM Kita Isi Untuk Sementara Kita Isi Samakan Saja Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Nanti Disini Bisa Dirubah Ketika Lembaga Pengen Merubah Ataupun Proktor Pengen Merubah Tapi Ketika Nilainya Sudah Dikirimkan Oleh Ketika Nilainya Sudah Dikirimkan Oleh Wali Kelas Ataupun Guru Mata Pelajaran Disini Tidak Bisa Simpan Kita Simpan Ya 65 Simpan Terus Sampai Selesai Lagi Untuk Untuk Teman Teman Dibersilahkan Terserah Dengan Lembaga Teman Teman Yang Mana Ketika Pengisian Disini Untuk KKM Harus Melakukan Rapat Terlebih dahulu Karena Disini Hanya Dijadikan Sample Saja Jadi Saya Kasih Yang Minimal Saja Untuk KKM Sudah Selesai Disini Sudah Selesai Setelah Itu Kita Masuk Ke Pengaturan Cetak Kita Masuk Pengaturan Cetak Kita Semisal Kita Taruh Di Bulan Juni Nanti Kita Di Bulan Juni Taruh Di Bulan Juni Contohnya Tanggal 15 Tergantung Nanti Tanggal Berapa Untuk Pengisiannya Tergantung Dari Edaran Dari Kemenang Provinsi Ataupun Kemenang Pusat Kita Untuk Yang Watermark Kita Isi Kita Kasih Nama Lembaga Teman-teman Gak Apa Dipersilahkan Untuk Watermark Artinya Nanti Ketika Dicetak Akan Muncul Nama Miss Mamba Ulum 3 Kosongkan Jika Tidak Ingin Menggunakan Watermark Kosongkan Saja Tidak Apa Di Isi Juga Tidak Apa Nanti Untuk Background Akan Lebih Bagus Ketika Disi Kita Simpan Oke Berhasil Kita Kembali Kita Sebut Alhamdulillah Sudah Selesai Untuk Prosesnya Dan Saya Akhiri Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Mohon Tekan Tombol Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Mohon Share Ke Teman-teman Kalian Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Digunakan Oleh Orang Banyak Akhirnya Dari Saya Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Waridah Wulina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Dan Semoga Teman-teman Dalam Keadaan Sehat Walah Ya